Makanan di Indonesia dikenal dengan kekayaan rasa, variasi, dan sejarah yang mendalam, setiap daerah di Indonesia memiliki hidangan khas yang membedakannya. Berikut beberapa makanan yang paling disukai di Indonesia. Nasi goreng khas Indonesia berbeda dengan versi nasi goreng di negara lain. Biasanya disajikan dengan potongan ayam, udang, telur, dan ditaburi bawang goreng di atasnya. Ada berbagai variasi nasi goreng sesuai dengan daerah atau bahan tambahannya seperti nasi goreng kambing, nasi goreng seafood, dan lain-lain. Bahan yang harus disiapkan untuk membuat nasi goreng kambing. 2 sendok makan mentega, 10 gram bawang merah yang sudah dicincang, 5 gram bawang putih yang sudah dicincang, 100 gram daging kambing yang diiris kecil-kecil, 1 batang serai diiris tipis, 15 gram kunyit yang dihaluskan, 15 gram cabai merah yang dihaluskan, 250 gram nasi putih, 1 sendok teh kecap manis, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh kaldu bubuk instan rasa ayam, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, pasir, 1.4 sendok teh merica bubuk. Cara membuat nasi goreng kambing 1. Siapkan wajan, tumis mentega, bawang merah, bawang putih, hingga harum. Masukkan daging kambing, aduk hingga matang dan berubah warna, tambahkan serai, kunyit dan cabai merah. 2. Aduk dan masukkan nasi putih, kecap, penyedap, kaldu bubuk, garam, gula dan merica, aduk dan masak hingga meresap. 3. Angkat dan sajikan nasi goreng. 4. Pelating nasi goreng ke piring dan ditambah irisan tomat dan kerupuk. Bahan nasi goreng seafood 2 sendok makan mentega, 15 gram bawang bombay dicincang, 50 gram udang kupas dicampur, setengah sendok teh kecap asin, 50 gram cumi dipotong seperti cincin dan diberi setengah sendok teh kecap asin, 50 gram ikan kakap dipotong dan diberi setengah sendok teh kecap asin, 1 butir telur ayam dikocok, 10 gram cabai merah iris serong, 10 gram irisan daun bawang, 1 sendok teh saus sambal, setengah sendok teh saus tomat. 250 gram nasi putih, setengah sendok teh kaldu bubuk instan rasa ayam, 1,4 sendok teh gula pasir, 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh penyedap rasa. Cara membuat nasi goreng seafood 1. Panaskan mentega dan tumis bawang bombay hingga harum, kemudian masukkan udang, cumi, dan ikan lalu masak dan diaduk hingga seafood berubah warna. 2. Tambahkan telur, cabai merah, daun bawang, saus sambal, dan saus tomat, lalu masak dan diaduk hingga rata. Kemudian masukkan nasi, kaldu bubuk, merica, garam, penyedap, dan gula pasir, lalu masak dan diaduk hingga bumbu meresap, lalu pelating nasi goreng ke piring dan ditambah irisan tomat dan kerupuk. Sate ayam bumbu kacang adalah tusukan daging yang dibakar dan biasanya disajikan dengan saus kacang. Ada banyak jenis sate di Indonesia. Seperti sate ayam, sate kambing, sate madura, dan lain-lain. Resep sate ayam bumbu kacang, 500 ml air bersih, 250 gr daging ayam kampung, 1 kg kacang tanah, minyak goreng secukupnya, 250 gr gula jawa, 250 gr kecap manis, garam secukupnya, 5 siung bawang putih iris tipis, 6 siung bawang merah iris tipis, daun jeruk dan air jeruk nipis secukupnya, 1 buah tomat secukupnya, merica secukupnya, 1 batang daun bawang, 3 batang daun seledri. Cara membuat sate ayam saus kacang 1. Potong daging ayam seukuran dadu, lalu campur daging ayam dengan perasan jeruk nipis. Setelah itu aduk daging ayam menggunakan tusuk sate, lalu sisihkan. 2. Sangrai kacang tanah di dalam wajan tanpa minyak, menggunakan api sedang, setelah itu haluskan kacang dengan gula jawa, lalu sisihkan. 3. Haluskan bawang putih, bawang merah, daun jeruk menggunakan blender, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan nampak agak kering, lalu sisihkan. 4. Campuran bumbu tumisan dan kacang tanah yang sudah dihaluskan ke dalam satu wadah, lalu bagi campuran bumbu menjadi dua bagian, satu bagian untuk bumbu cair, dan sisanya untuk bumbu agak kental. 5. Oleskan bumbu cair pada daging ayam yang sudah ditusuk, setelah itu panggang hingga daging matang. 6. Sajikan tusukan ayam di dalam piring dan beri siraman bumbu kental dan kecap manis di atasnya, beri tambahan bawang goreng saat disajikan, supaya lebih nikmat. Bahan Sate Kambing 500 gram daging khas kambing, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 cm lengkuas iris, 1 sendok makan ketumbar sangrai, 3 sendok makan air asam jawa, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica, 2 sendok makan air. Bahan tambahan, margarin Bahan Sambal Kecap 5 siung bawang merah, 8 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat merah, 1 buah jeruk nipis, 100 ml kecap manis. Cara Masak Sate Kambing 1. Keringkan daging, buang silver skin kemudian potong tipis. Pindahkan ke dalam mangkuk. 2. Blender lengkuas, ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan air asam jawa hingga halus. 3. Masukkan bumbu halus ke dalam daging kemudian yambahkan garam, kaldu bubuk, merica, dan kecap manis. 4. Tambahkan air dan aduk merata, diamkan selama 30-60 menit. 5. Tusuk daging dengan tusukan sate yang telah direndam air. 6. Panaskan panggangan, masak sate hingga berwarna kecoklatan di kedua sisi, kemudian oleskan margarin, panggang hingga matang. 7. Untuk sambal, potong tomat, cabai rawit, bawang merah dan jeruk nipis. 8. Sate Kambing siap disajikan dengan sambal kecap. Rendang sebagai makanan paling enak di dunia berdasarkan survei CNN yang membuat daftar 50 kuliner tahun 2011, dan rendang menempati posisi teratas di daftar tersebut, rendang daging sapi merupakan salah satu masakan asli Minangkabau. Rendang adalah hidangan khas Indonesia yang disiapkan dengan segudang bumbu dan rempah-rempah. Bahan dari rendang, 1 kg daging sapi, 600 ml santan kental, 100 ml minyak sayur. Bahan bumbu untuk diblender. 4 kemiri, 12 siung bawang putih cincang, 300 gr cabai merah, 250 gr bawang bombay, 50 gr jahe, 50 gr lengkuas, 25 gr kunyit giling atau 50 gr kunyit segar, 1,5 sendok teh ketumbar, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula pasir, 4 buah kapulaga hijau, 1,5 sendok teh biji jinten, 10 cengkeh. Bahan bumbu dan rempah-rempah, 4 batang serai digeprek, 3 lembar daun jeruk purut, 1 buah asam keping, 2 lembar daun kunyit ikat. Cara memasak rendang. 1. Potong daging sapi kotak 4 cm. Jangan memotong daging sapi terlalu kecil, karena daging dapat pecah jadi potongan kecil saat dimasak. 2. Haluskan bumbu campur semua bahan bumbu blender lalu sisihkan. 3. Hancurkan serai buang bagian luarnya, gunakan hanya bagian putihnya aja. 4. Tumis bumbu, panaskan minyak sayur dalam wajan, tumis bumbu halus yang sudah di blender dengan api kecil hingga harum. 5. Tambahkan santan, dan serai ke dalam wajan. 6. Tambahkan daging sapi, tambahkan daging sapi dan masak dengan api sedang. Masak santan hingga mendidih. 7. Rebus daging sapi, setelah mendidih, lanjutkan memasak dengan api kecil. Tambahkan air berulang-ulang saat rebusan akan mengering. 8. Masak sampai empuk dan berubah menjadi coklat tua. Masak hingga daging sapi menyerap rasa bumbu secara menyeluruh dan warnanya berubah jadi coklat tua. Ini lamanya sekitar 3 jam, agar bumbu meresap dan daging sangat empuk. Bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling, tetapi ada juga yang terbuat dari daging ayam, babi, ikan, udang, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas, panas dengan kuah kaldu sapi bening dicampur mie, dihun dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bahan bakso daging sapi 500 gram daging sapi 150 gram es batu 1 sendok makan bawang putih dihaluskan 1 sendok makan bawang merah goreng dihaluskan 1 sendok teh gula pasir 2 sendok teh garam 1 butir putih telur Setengah sendok teh lada bubuk 100 gram tepung sagu Setengah sendok teh baking powder Bahan pelengkap 1 bungkus bihun dan mie kuning telah ditebus 1 batang seledri Bahan kuah bakso 4 liter air 400 gram tulang sapi 10 siung bawang putih Daun bawang diambil bagian putihnya Batang daun seledri Kaldu blok secukupnya Setengah sendok teh pala bubuk 1 ruas jahe yang dibakar dan digeprek Lada putih dan garam secukupnya Minyak untuk menumis 1 sendok teh gula pasir Cara membuat kuah bakso 1 Geprek bawang putih Lalu cincang kasar 2 Panaskan minyak Tumis bawang putih hingga harum Dan berwarna keemasan 3 Didihkan air Kemudian masukkan daun bawang dan seledri 4 Untuk kaldunya Masukkan tulang sapi Bawang putih yang telah ditumis Jahe yang telah dibakar dan digeprek Pala dan kaldu blok secukupnya 5 Terus rebus dengan api kecil 6 Masukkan garam dan lada putih secukupnya 7 Kuah bakso spesial sudah siap Cara membuat bakso daging sapi 1 Cuci bersih daging sapi Lalu potong kecil-kecil Terus masukkan ke blender DN haluskan 2 Masukkan separoh es batu Bawang putih Bawang merah Giling lagi sampai halus Tambah garam dan giling lagi 3 Tambah gula pasir Lada bubuk Putih telur Tepung sagu Baking powder Tambah lagi es batu giling sampai halus 4 Pastikan adonan daging dalam keadaan dingin Giling sampai adonan bakso halus Dan sedikit berwarna merah muda 5 Didihkan air Setelah mendidih kecilkan api Pastikan air untuk merebus daging Tidak dalam keadaan bergejolak Bentuk adonan bakso bulat-bulat Lalu masukkan ke dalam-ke dalam air rebusan 6 Untuk menghasilkan bakso daging sapi Yang matangnya sempurna dan merata Setelah bakso mengambang Besarkan apinya sedikit Masak kembali sekitar 5 menit 7 Siapkan wadah berisi air matang yang dingin Tambah es batu Bakso yang sudah matang Segera pindahkan ke dalam air dingin Supaya teksturnya lebih kenyal Setelah itu tiriskan 8 Siapkan mangkuk isi dengan bihun Mie kuning dan irisan kubis Yang sudah direbus Masukkan secukup nua bumbu penyedap Dan siram dengan kuah bakso Serta dibubuhi bawang goreng Ayam goreng Indonesia Biasanya memiliki bumbu yang meresap ke dalam daging Ayam goreng khas seperti ayam goreng ungket Ayam goreng kuning sangat populer di Indonesia Bahan ayam goreng ungket 1 ekor ayam kampung 3 sendok makan minyak sayur 500 ml air kelapa 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 3 cm lengkuas digeprek Bumbu ayam goreng 8 siung bawang merah 4 siung bawang putih 4 butir kemiri Setengah sendok teh merica butiran 1 cm jahe dan 3 cm kunyit tua 20 gram gula merah 2 sendok teh garam Cara membuat ayam goreng 1. Potong ayam menjadi 8 bagian Cuci bersih Lalu tiriskan 2. Bumbu Giling semua bumbu hingga halus 3. Panaskan minyak Tumis bumbu halus hingga wangi 4. Tambahkan daun salam Daun jeruk Lengkuas dan serai aduk rata 5. Masukkan potongan ayam Aduk hingga kaku 6. Tuangi air kelapa Tutup wajan Masak dengan api sedang Hingga bumbu meresap Dan ayam empuk Angkat dan dinginkan 7. Panaskan minyak banyak Dalam wajan di atas api sedang 8. Goreng ayam hingga kering kecoklatan Angkat dan tiriskan 9. Sajikan ayam dengan sambal goreng Atau sambal dadak dan lalapan Gado-gado adalah salad Indonesia yang terdiri dari sayuran rebus, tahu, tempe, telur dan disajikan dengan saus kacang, bahan dari gado-gado, 2 buah lontong dipotong-potong, 50 gram tauge dan 3 buah tahu, setengah papan tempe dan 1 buah kentang besar. 3 butir telur rebus dan 6 lembar daun selada, 1 perempat buah kubis iris kasar, kerupuk udang atau emping. Bahan saus kacang 300 gram kacang tanah, 7 siung bawang putih dan 9 butir bawang merah, 400 ml santan dan 2 sendok makan air asam jawa, 50 gram gula merah dan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk dan 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, setengah sendok makan maizena cair. Cara memasak gadog sdo 1. Saus kacang, goreng kacang tanah, bawang merah, bawang putih dan cabai merah. 2. Haluskan kacang tanah, bawang merah, bawang putih dan cabai merah. 3. Siapkan wajan, masukkan semua bahan yang dihaluskan, beri air secukupnya. 4. Tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, santan dan maizena. 5. Masak hingga mendidih dan matang. 6. Bahan isian, goreng tahu dan tempe, rebus kentang, tauge dan kubis. 7. Siapkan semua bahan isian ke dalam piring, kemudian siram dengan saus kacang. 8. Sajikan dengan kerupuk. Nasi uduk 2 ruas jari lengkuas Bahan ayam suir 1 ekor ayam, potong menjadi 10 bagian, 100 mili air, 2 sendok teh bumbu ekstrak daging ayam. Pelengkap, telur dadar iris, tempe orek, kerupuk, bawang goreng, bihun. Cara membuat nasi uduk 1. Siapkan rice cooker, masukkan beras yang sudah dicuci bersih. 2. Tambahkan sereh, daun salam, dan lengkuas. 3. Masukkan air, lalu tambahkan penyedap kaldu ayam, aduk hingga rata dan masak nasi hingga tanak. 4. Siapkan wadah, masukkan air, tambahkan kaldu ayam dan aduk hingga larut. 5. Setelah kaldu larut, masukkan potongan ayam yang sudah dicuci bersih. 6. Lalu aduk hingga bumbu terlumur rata keseluruhan permukaan ayam. 7. Diamkan 1 jam, lalu ayam siap digoreng. 8. Sajikan nasi uduk bersama ayam goreng yang telah disuir dan topping lainnya. Pempek makanan khas Palembang terbuat dari ikan dan tepung, dan biasanya disajikan dengan saus cuka manis. Bahan pempek 1 kg ikan tenggiri, giling halus, 3 putih telur dan 12 bawang putih haluskan, 600 g tepung sagu dan 100 g tepung terigu, 500 ml air es dan 3 sendok makan garam halus, 3 sendok makan gula dan 2 sendok makan kaldu jamur, 1 sendok makan merica bubuk dan telur kocok untuk isian. Bahan cukup pempek 600 g gula merah dan 1 sendok makan gula pasir, 4 siung bawang putih digeprek, 10 biji cabai rawit haluskan, 100 g asam jawa dan air 150 ml, 700 ml air, cuka jika suka lebih asam. Cara membuat pempek ikan tenggiri 1. Di dalam wadah campur ikan tenggiri, putih telur, bawang putih, air es, garam halus, gula, kaldu jamur dan merica bubuk, aduk hingga rata sampai semua tercampur. 2. Masukkan campuran tepung terigu dan sagu sedikit demi sedikit, aduk hingga rata, tapi jangan terlalu lama agar pempek tidak terlalu keras setelah matang. 3. Timbang adonan seberat 60 gram lalu lubangi bagian tengahnya, isi dengan telur kocok, kemudian rapatkan. Soto adalah sup daging yang biasanya disajikan dengan nasi. Ada berbagai jenis soto di Indonesia seperti soto ayam, soto betawi, soto lamongan dan lain-lain. Bahan soto ayam, setengah ekor ayam kampung, potong jadi 2, 1,5 liter air dan 3 sendok makan minyak sayur, 1 batang sereh memarkan dan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Bumbu halus, 5 butir bawang putih dan 3 siung bawang merah, 4 butir kemiri dan 3 cm kunyit, 1 cm jahe dan setengah sendok teh merica butir, 2 sendok teh garam dan pelengkap, 100 gram tauge dan 100 gram suun telah direbus, 2 butir telur rebus dan 2 sendok makan daun bawang, 4 sendok makan bawang merah goreng, 4 sendok makan sambal rawit, 2 butir jeruk nipis dipotong-potong. Cara membuat soto ayam 1. Bidihkan air, rebus ayam dengan api kecil hingga daging ayam hampir lunak. 2. Tumis bumbu halus bersama daun jeruk, daun salam, serai dan aduk hingga matang dan harum. Angkat 3. Masukkan ke dalam rebusan ayam 4. Rebus dengan api kecil hingga daging ayam lunak 5. Angkat ayam, tiriskan hingga agak kering 6. Goreng ayam sebentar hingga bagian luarnya kering, tiriskan 7. Suir daging ayam kasar-kasar 8. Susun ayam, suun, tauge dalam mangkuk saji 9. Tuangi kaldu panas 10. Sajikan dengan daun bawang, bawang goreng, sambal rawit dan jeruk nipis Selain makanan di atas, masih banyak lagi makanan khas Indonesia yang memiliki cita rasa yang kaya dan beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas yang membedakannya, menjadikan kuliner Indonesia salah satu yang paling kaya di dunia. Terima kasih, sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.